Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, jumpa lagi bersama Orasi Semua Bisa Bicara di sini Tidak terasa, 15 hari lagi menuju tanggal penontonan dan penghitungan suara Pengelidari Serentak, Jilkada 2024 Tentunya, hal ini menjadi sebuah kebiscayaan Para penyelenggara sudah menyiapkan segala sesuatunya Dan 15 hari bukan waktu yang singkat Pada hari ini, bersama saya Desi Arianto Kita akan mengupas kesiapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 Di Kabupaten Moro Jambi Langsung saja kita sapa, siapkan apa sumber kita pada hari ini Langsung saja, ada Mbak Ayo Mbak Mbak Rika Kurniati Nasution Beliau adalah komisioner KPU Kabupaten Moro Jambi Yang hari ini berkenan hadir di tenang kesibukan Beliau dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Moro Jambi Terima kasih Mbak, sudah bisa hadir Sama-sama Bang, sama sore Bang Karena KPU itu bekerja sepenuh waktu Tagline ya Tagline-nya benar, dan melayani 24 jam Luar biasa Terima kasih Mbak Rika sudah hadir Dan nanti kita akan berdiskusi terkait dengan kesiapan Penyelenggaraan Pekala Serentak di Kabupaten Moro Jambi Tidak kalah, asiknya ini juga sudah hadir Akademisi Dari Fakultas Hukum Universitas Jambi Mungkin bisa kita panggil Abang lah Abang Adep Adep Dapengga Prasna Prasna Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik Di tengah kesibukan kampus Beliau juga menyempatkan diri untuk hadir di orasi Terima kasih Bang ya Oh sama Pak Nesse Nanti kita akan diskusi Bang Karena agenda Filkada ini menjadi pembicaraan semua orang Di warung kopi, di pasar-pasar Apalagi di posko-posko pemenangan Tulka Ada luar biasa nih Orang sudah lupa lagi bercerita bagaimana kesiapan awal-awal dulu sudah kita berapa persen sudah mau didapat nih sudah pada posisi itu ya tapi karena kita akan berdiskusi kita akan minta dululah keterangan informasi perlu data nih dari Mbarikanya itu di KPU Morojambi sudah sejauh mana persiapan penyelenggaraan pilkada serentak di Kepulauan Morojambi Mbarika baik, Bang Desi kalau dari segi persiapan di KPU Kepulauan Morojambi kalau di persentase secara umum kita sudah di angka 90% sudah siap ya sudah 15 hari lagi ya Bang ya saya terasa 2 minggu lagi 2 minggu sehari, 15 hari lagi yang pertama dari segi data mata pilih sudah pasti kita sudah tetapkan di bulan Agustus yang lalu ya, sudah kita tetapkan untuk Morojambi 317.746 pemilih yang tersebar di 796 TPS jadi Moro Jambi ini nomor 2 terbanyak di PT-nya setelah Kota Jambi dengan geografis topografis yang ya tau sendiri ya Bang ya, melingkari Kota Jambi, sekelilingnya 796 TPS kita sudah tetapkan kemudian juga saat ini dalam proses kemutahiran data pilih kita sedang melaksanakan tahapan DPTB data pemilih pindahan kalau familiarnya di masyarakat itu data pemilih pindahan yang ingin mengurus pindah memilih dari satu TPS ke TPS lain, kita sedang buka tahapan itu saat ini untuk 4 alasan sampai dengan Hamin 7, sampai dengan nanti tanggal 20 November nah itu kan kebetulan Moro Jambi ini kan kotanya kampus nih ada Universitas Jambi ada yang wilayahnya di Moro Jambi apakah mengakomodir itu juga atau mungkin ada ketentuan yang harus diikuti ya, kita sudah mengakomodir itu juga kemarin sampai tanggal 28 Oktober kemarin kita sudah melayani itu pembina memilih untuk adik-adik mahasiswa yang ingin memilih di tanggal 27 November ini khususnya adalah yang administrasi kependudukannya dalam Provinsi Jambi karena kita mengingat ini itu untuk yang dalam kategori tugas belajar namun sudah kita tutup untuk yang itu ter tanggal 28 Oktober kemarin banyak yang terangkap Alhamdulillah sedikit minatnya dari mahasiswa mungkin kita sudah sosialisasi sudah kita sudah buka sekretariat mungkin diliburkan kali seperti itu karena jadi libur nasional kali ya Bang ya jadi mungkin yang dekat-dekat bisa pulang lah bagus sih kalau seperti itu ya jadi dia bisa memilih dua pemilihan di daerah masing-masing nah itu kemudian kalau yang sekarang ini khusus untuk yang empat kategori saja bertugas pada saat pemungutan suara kemudian bencana alam tahanan sakit yang dirawat di rumah sakit atau yang mendampingi itu saja saat ini itu yang untuk pindah memilih ya gitu sih Bang terus persiapan lain lagi kalau persiapan lain selain daerah masalah pilih yang pastinya itu logistik ya Bang ya nah logistik ini yang lagi sedang puncak-puncaknya nih kita sudah menyiapkan di kantor itu sudah sortir lipat sudah alhamdulillah sudah selesai semua untuk suara-suara gubernur dan bupati sortir lipat sudah namun masih ada kekurangan lah kekurangan dari suara-suara yang mungkin dalam waktu dekat akan dilambahkan kemudian juga bilik suara sudah semua sudah alhamdulillah sudah 90% sudah selesai untuk logistik dari segi logistiknya tinggal nanti kita distribusikannya saja paling lambat hamin 3 kita udah distribusikan ya terutama untuk di Moro Jambi itu daerah-daerah perairan kan ada nih kita daerah perairan Taman Rajo kemudian daerah A itu kita akan lebih fokuskan itu dulu kalau yang selebihnya mungkin paling lambat tuh hamin 1 atau hamin 2 itu sudah sampai di TPS masing-masing kemudian sudah mapping ya sudah kita sudah mapping sudah kita mapping Bang mudah-mudahan nanti cuaca saja lagi tinggal cuaca mudah-mudahan TPS yang akan didirikan itu tidak terkena banjir karena pemilu kemarin pada saat 14 Februari kan terkena musibah banjir jadi kita harus merealokasikan lagi TPS-nya KPU mesti apa mbak mesti memperlihatkan juga mesti melihat juga dengan badan meteorologi kalau ya BMKG ya bang ya karena waktu kita pilih kemarin musim hujan juga musim hujan musim hujan juga kan yang lebih basah deh sepertinya gitu Bang terus mbak apalagi kemudian untuk ini kita sendiri nih penyelenggara kita kita juga sudah ready 796 TPS kali 7 KPPS kemudian juga pengawas TPS pengaman TPS sudah ready juga kita kemudian sudah kita lantik di tanggal 7 November kemarin beberapa KPPS ya KPPSnya yang ujung tombak nih bang leading sektornya penyelenggara nih di ujung-ujungnya yang kita harapkan sudah kita lantik dan sudah kita BIMTEK juga sudah kita kasihkan pembekaan terkait dengan bagaimana pemungutan dan penghitungan suara untuk 27 November nanti hari ini masih juga ada yang berlangsung untuk BIMTEK KPPS itu sampai nanti kita ke penggunaan aplikasi si rekapnya nah itu juga yang tidak kalah penting ya Bang ya karena disitulah masyarakat melihat nanti apa sih hasil dari pemilu abil kada 27 November ini dari info public itu ya ya sama seperti di pemilu kemarin jadi melalui aplikasi si rekap ini nah itu yang harus kita pastikan bahwa penyelenggara ad hoc kita memahami terkait dengan penggunaan aplikasi si rekap nah itu sudah juga sih Bang kita sudah selesai sampai dengan tahap itu ya tinggal finishing lah dikit-dikit lagi terkait dengan logistik kita check and recheck lagi apa yang kurang seperti itu sih Bang kalau untuk persiapan berarti 90% 10% itu tinggal kekurangan-kekurangan misalnya itu tinggal ditambah tinggal supply aja ya jadi tidak tidak begitu bakal mengganggu tidak sepertinya insya Allah tidak kalau melihat keterangan Mbak Rika sepertinya nih sebuah optimisme terbangun ini bahwa penyelenggaraan di Kabupaten Morojami itu akan berjalan dengan baik dan lancar sudah 90% nah tinggal lagi yang sedikit-sedikit itu di sisi penyelenggara persennya sudah siap persennya lagi sudah siap nah kemenurut pandangan Bang Adep optimisme seperti ini itu pertanda baik atau mungkin harus ada lagi yang dipersiapkan oleh KPU Morojami oke pertama kita berterima kasih kepada teman-teman penyelenggara KPU yang sudah berjibaku menyiapkan yang tadi luar biasa tinggal menunggu hari H berkira seperti itu ya nah ini kan pesan demokrasi ya kita tinggal menunggu hari perhelatan tinggal menunggu hari pesta bersama yang akan dirasakan oleh semua orang yang kita pertama tentu ini kemajuan yang luar biasa ya dalam hal maksudnya adalah sampai tahap ini KPU sudah masalahkan tugas dengan baik kemudian tinggal nanti kita menunggu pelaksanaan proses penumputan suara itu sendiri kemudian yang kedua harapan kita adalah kayak di Morojambi kemudian di beberapa tempat lain yang kebetulan punya calonnya cukup banyak gitu ya Morojambi punya 4 calon dibandingkan dengan daerah sekitarnya kota Jambi cuma 2 petang hari cuma 1 calon nah ini sebenarnya kalau bagi saya ini sebuah proses kemajuan demokrasi yang harus kita apresiasi karena ini membuktikan bahwa berarti patah-patah politik yang khususnya ada di daerah-daerah yang punya calon yang cukup banyak ini berarti mereka sudah siap dan sudah matang untuk menyiapkan kader-kadernya sebagai calon pemimpin di suatu daerah tersebut nah karena yang kita harapkan selama ini dari patah politik itu memang seperti itu mereka melakukan pendidikan politik dengan baik kemudian menyiapkan kader-kader pemimpin yang matang sehingga mereka bisa memunculkan calon-calon para pemimpin daerah itu untuk nanti nilai oleh masyarakat di daerahnya apakah dia layak untuk memimpin suatu daerah atau seperti apa nah sehingga apa yang ada di Moro Jambi misalnya itu merupakan salah satu wujud kemajuan dari demokrasi di samping memang disitu ada andil dari makamah konstitusi sendiri begitu ya mungkin kalau tidak ada putusan MK ya kita khawatir juga gitu kan walaupun ini juri time ya ya betul walaupun ini memang momennya itu masih menjadi perdebatan gitu kan akhirnya kenapa harus berlaku di saat itu juga misalnya ya kalau kita bandingkan dengan personen MK yang lain yang pemberlakuannya itu ditunda oleh MK 5 tahun yang akan datang tapi untuk yang pilkada ini dilakukan langsung di saat pilkada tahun 2024 ini juga sehingga itu mengubah apa namanya sistematika dan pola yang ada selama ini akhirnya lah akhirlah para calon-calon kepala daerah yang cukup banyak yang diajukan oleh masing-masing partai politik itu karena kan yang awalnya ambang batas itu cukup tinggi 20% untuk seluruh perolehan atau 25% suara kemudian diturunkan oleh MK hampir disamakan dengan salon perseorangan atau calon independen nah ini akhirnya membuka peluang bagi partai-partai yang punya suara di bawah 20% di parlement itu akhirnya punya peluang untuk apa namanya memajukan calonnya sehingga kita akan melihat ini khususnya di Monogambi kita akan lihat bagaimana perhelatan yang kalau di Monogambi mungkin paling besar yang akan diikuti oleh 4 pesan calon itu yang akan beradu argumen dan nanti akan kita lihat argumen mana yang kira-kira akan diterima oleh masyarakat nah ini yang disampaikan Pak Alinit ini bahwa ada beberapa kebobatan yang jumlah calonnya itu rame Monogambi salah satunya empat ada Serlangun lima ada juga Kota Sumudu lima juga nah mumpung ada Mbak Rika kira-kira yang menjadi penyebab kenapa calon itu banyak apa sih tapi jangan dijawab dulu karena ada pesan-pesan yang mau lewat pemirsa jangan kemana-mana tetap bersama orasi semua bisa bicara disini Mbak Rika tadi sempat terputus kita sambung yang terputus kita sambung yang terputus tadi sempat mengulas bahwa Morajami termasuk pasangan calon banyak banyak kata gue banyak calon kola daerahnya yang pasang kan beda dengan yang sedekat-dekat aja Kota Jani, Batangari bahkan Batangari calon tunggal atau melawan Kota Kosor nah kira-kira apa yang menyebabkan di Morajami ini bisa begitu banyak pasangan calon yang mendakar dan akhirnya memenuhi syarat sebagai calon kola daerah baik Bang kalau masalah tertariknya banyaknya jadi pasangan calon yang mendaftar di Moro Jambi ya mungkin ini efek dari itu putusan MK itu juga kali ya Bang awal-awalnya kita hanya dengar apa aja angin-angin lalu aja bawa kan ada tiga pasang seperti itu ya di limit-limit terakhir itu muncul satu lagi gitu kan yang semulanya kita tidak duga gitu kan jadi kalau saya melihatnya ini mungkin ya pertanda baik bagi demokrasi di Indonesia ini artinya kesempatan ataupun peluang untuk masyarakat Indonesia menjadi ikut berpartisipasi menjadi pemimpin ataupun peserta dalam kontes 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 di kontestasi belkada ini besar ya Bang ya yang semulanya tidak bisa karena terhambat dengan 20% dari suara partai untuk di Moro Jambi dengan adanya putusan MK walaupun di injuri time itu tuh sampai 8,5% ya kita kan dari suara sahnya suara partai politik nah itu kan dari suara sahnya jadi itu sudah membuka peluang yang besar artinya memang masyarakat ini dihadapkan dengan pilihan yang beraneka ragam ibarat kita makan itu ada 4 sehat 5 sempurna nah kita menunya banyak di Moro Jambi gak hanya satu gitu kan jadi pilihan masyarakat itu kan lebih banyak gitu kan Bang jadi baik sih kalau saya lihat kalau dari suara yang lain-lainnya sama saja kalau dari persiapan itu sama semua itu gak ngaruh ya dengan persiapan untuk peninggaraan dengan banyak atau sedikitnya jumlah pasangan calon itu gak ngaruh sih Bang gak ngaruh kita malah dari Moro Jambi dari mulai perencanaan kita malah sudah awalnya merencanakan untuk 5 5 pasangan calon karena kemarin juga di pilkada 2017 itu kan 4 pasangan calon untuk Moro Jambi nah ini terulang lagi 4 pasangan calon jadi kita kemarin sudah siapin ini 5 4 dari parpol 1 perseorangan ternyata perseorangannya tidak ada gak jauh-jauh meleset berarti kan Bang jadi kita secara lahir batin sudah siap Moro Jambi dengan 4 pasangan calon kalau menurut Bang memang ada bagaimana Bang yang Pak Pasangelo ini lebih banyak daripada daerah penyangga di sekitar kota Jambi saya sejalan tadi yang disampaikan oleh Marikata dia bahwa ini bukti bahwa demokrasi kita mengalami kemajuan ini dia berarti bahwa kalau kita berdasarkan kepada undang-undang pemilu undang-undang 7 dan juga undang-undang berbeda disitu kan disebutkan siapapun berhak untuk mencalonkan siapapun berhak untuk ujung gigi begitu kira-kira ya nah sehingga dengan adanya putusnya MK yang memberikan celah tadi itu dengan menurunkan ambang batas itu akhirnya dibuka peluang bagi patah-pantai itu untuk memajukan para kader-kader terbaik mereka nah malah sebenarnya kalau dibandingkan dengan daerah penyangganya maaf saya agak sedikit mempertanyakan gitu apakah proses kaderisasi patahnya tidak berjalan seperti mana hanya Moro Jambi misalnya gitu ya karena di Moro Jambi ini yang walaupun mungkin tidak semua calon itu populer tapi kan itu semuanya itu adalah aktivis dan kader-kader partai yang sangat militan dengan partainya masing-masing begitu nah sehingga adu-argumen yang diberikan oleh pasangan calon itu lebih kita rasakan dan masyarakat tadi yang disampaikan itu akhirnya mendapat subuhan menu yang banyak begitu nah terbukti misalnya ketika kita lihat debat kemarin ya saya menyaksikan sebelah situ itu adu-argumentasinya luar-luar biasa begitu ya bagaimana petahana mempertahankan program yang selama ini sudah dia sampaikan kemudian bagaimana calon lain apa namanya ingin menggoyang atau ingin apa namanya itu mempertanyakan program yang sudah ada itu nah akhirnya apa namanya pesan-pesan dan visi misi yang ditawarkan oleh pasangan calon itu akhirnya semakin menarik bagi masyarakat dibandingkan hanya dengan pasangan calon yang sedikit entahalah dua atau bahkan hanya satu pasangan calon sehingga yang kita harapkan itu adalah masyarakat ini betul-betul terbuka fikirannya nah ini kan pesa demokrasi ya karena baik dan buruknya pemimpin yang akan dipilih itu kembali lagi kepada masyarakat itu itu sendiri maka kita harapkan semoga masyarakat itu betul-betul memilih calon pemimpin itu betul-betul pure berdasarkan program yang ditawarkan bukan hanya sekedar popularitas bukan hanya sekedar apalagi mungkin ada serangan kajar sedangkan subuh segala macam gitu ya banyak-banyak sehingga nanti bisa kita harapkan seperti itu kemudian yang kedua juga banyaknya pasangan calon ini sebenarnya bisa membantu para teman-teman penyelenggara pemimpin itu sendiri misalnya proses pengawasan gitu ya apa namanya proses kampanye sosialisasi gitu ya tentu masing-masing tim sukses itu akan gencar untuk sosialisasikan apalagi tim sukses mungkin yang calonnya tidak terlalu populer mereka akan akan lebih kenceng lagi menarik perhatian masyarakat gitu ya betul terus ada mungkin baliho yang tersebut tempatnya kemudian nanti ada masalah lain yang akan protes segala macam jadi sebenarnya cukup meringankan juga beban teman-teman penyelenggara ini sehingga kita menyambut baik ini calon yang cukup banyak ini dan memang dari segi tadi disampaikan dari segi logistik tidak ada masalah kemudian dari segi waktu penyelenggaraan tidak ada masalah karena memang untuk belgada ini yang berbeda itu hanya Jakarta karena Jakarta yang syarat keterpilihan itu harus 50% plus 1 sehingga kalau itu tidak terpenuhi maka akan dibuat 2 kali putaran sedangkan untuk di erasi lain Jakarta termasuk kita itu kan tidak ada masalah mau dia calonnya 5, 6 pokoknya siapa yang memilih surat terbanyak sudah jadi tidak ada problem sebenarnya dari segi penyelenggaraan nah Mbak Rika kita kan sudah masuk masa kampanye ini kan ada perpasang calon kemudian masuk masa kampanye persiapan masa kampanye ini apa saja yang menjadi kewenangan KPU kemudian apa saja yang menjadi kewenangan dari peserta dan yang paling penting ini informasi tentang debat nih oh debat kalau terkait berbicara tentang sosialisasi ataupun kampanye memang ada kewenangan dari KPU ada kewenangan dari Paslon ataupun tim partai pemenangan kalau dari KPU kita juga berkewajiban dalam hal sosialisasi kita menyediakan APK kan arah pelaga kampanye atau bahan bahan kampanye kita sediakan kemudian dalam segi periklanan itu pure dari KPU yang menyediakan yang dipasilitasi oleh KPU untuk iklan di media itu dari KPU juga itu bentuk fasilitasnya seperti apa itu iklan di media mulai dari pembiayaan ya semuanya pasangan penyoran semuanya gitu ya dari KPU mereka hanya memberikan bahannya saja desainnya saja seperti apa kan nanti kita yang membiayainya semua itu kemudian juga ketika ada APK yang memang tidak sengaja dirusak atau rusak dan kita juga masih untuk berkewajiban memperbaikinya itu dari segi untuk sosialisasi ya mudah-mudahan saja dengan empat pasangan ini sosialisasi ataupun kampanye di Moro Jambi berjalan dengan aman damai dan sejuk gitu emang ya kemudian terkait dengan debat ya bang berbicara dengan debat kita sudah melaksanakan debat Alhamdulillah Moro Jambi tanggal 2 November kemarin kita sudah melaksanakan debat yang mungkin lain dari kabupaten lain kita melaksanakannya 180 menit dalam satu kali debat saja karena banyak pasangannya tidak ada satu saja jadikan yang pertama saja untuk pertama dan terakhir memang diregulasi diperbolehkan tergantung dengan kekuatan anggaran masing-masing kita buat satu kali namun dengan persiapan ataupun kualitas yang bagus waktu itu untuk debat Alhamdulillah antusiasnya juga bagus kemudian adu visi dan misi antar pasang juga bagus semua kemarin nah ini Bang Adep kalau melihat pandangan dari Bang Adep calon banyak kesiapan sudah oke juga kira-kira partisipasi pemilih ini gimana seharusnya posisi idealnya gimana idealnya dengan banyaknya calon dengan banyaknya pasangan dan beragamnya visi-visi yang tawarkan harusnya tingkat partisipasi pemilih itu naik karena ada banyak pasangan calon yang bisa menawarkan tapi kita tidak bisa mengukur lebih jauh dari sekarang tapi mungkin sudah ada beberapa lembaga survei yang mencoba melakukan itu partisipasi itu sebenarnya tergantung yang pertama calon kemudian yang kedua nanti tergantung yang tadi cuaca memang cuacanya memang lagi hujan segala macam kita agak khawatir juga untuk partisipasi pada pertemuan ini walaupun tanggal 27 sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai haribut nasional supaya partisipasi itu meningkat supaya orang bisa menyampaikan hak suaranya secara lebih enak secara lebih gamblang tapi lagi kondisi cuaca nanti juga menentukan juga mempengaruhi juga nah kemudian yang tidak butuh kemungkinan juga masih banyak para pemilih atau masyarakat kita itu yang apatis terhadap proses pemilih ini ada yang beranggapan ya kita mau siapapun pemimpinnya ya kita kayak-kayak gini-gini aja paradigma nya masih seperti itu ya kalau betul seperti itu apa yang harus dilakukan baik penyelenggara ataupun peserta pemilu berkanda ini ya itu tantangannya adalah sosialisasi yang harus lebih-lebih gencar itu jadi penyelenggara KPU harus meyakinkan masyarakat bahwa ini adalah proses demokrasi ini adalah proses yang penting harus diikuti oleh semua masyarakat nah sedangkan dari pasang calon dari tim rusas yang menawarkan apa kira-kira yang akan ideal yang mungkin nanti rakyat itu bisa apa namanya itu ya bisa terpukaulah dengan apa yang yang ditawarkan itu gitu nah makanya kampanye-kampanye yang dilakukan selama ini itu lebih diarahkan kepada bagaimana visi dan misi itu betul-betul ideal kemudian realistis bagi masyarakat karena masyarakat kita ini ya masyarakat realistis aja gitu loh apa sih yang kami butuhkan apa sih masalah yang kami hadapi sekarang nah siapa kira-kira yang bisa menjawab tantangan itu yang bisa menjawab masalah itu gitu simple aja misalnya gimana sih masalah jalan gitu ya infrastruktur ya infrastruktur ini segala macem nah siapa yang bisa punya program bisa menjawab itu dengan real dengan nyata realistis ya berarti sebenarnya bukal ini sederhana ya sebenarnya sederhana sederhana sebenarnya meyakinkan saja tinggal menyakinkan saja nah cuman menarik tadi soal kampanye ya ini ini masih menjadi PR kita bersama ya kampanye oke selama ini sudah tertib dan selamat sem tapi pemasan APK ini yang masih menjadi persoalan bersama karena ini juga kita gak bisa menyalahkan KPU kita gak bisa menyalahkan Bawaslu dan juga Pemda yang paling banyak itu adalah APK yang masih dipasang di pohon-pohon nah itu yang masih banyak banget gitu ya baliho-baliho yang ditempel di pohon itu satu merusak pemandangan dan yang kedua itu merusak lingkungan kita nah ini yang komitmen bersama dari pasangan calon itu yang mungkin masih kurang jadi masih banyak yang asal pasang APK asal pasang alat kampanye nah sehingga itu masih mencemari lingkungan kita dan mungkin untuk pemilu berikutnya mungkin itu bisa kita minimalisir jadi ada apa pemilu ramah lingkungan yang setahu saya dulu itu pernah ada bahwa surat-suara yang sudah terpakai itu diambil lagi oleh negara di lelang kemudian itu di daur ulang sehingga kalau ada residu-residu atau sampah-sampah atau pembekas surat-suara dan keungkapan yang bisa di daur ulang itu bisa di daur ulang dan digunakan kembali terus sekarang ada tawaran ini Bang ada tawaran pemilu hijau jadi pemilu yang apa namanya yang meminimalisir penggunaan-penggunaan sumber daya alam seperti yang tadi itu misalnya kalau untuk di perkotaan mungkin kayak di Kota Jambi itu penggunaan APK yang bentuk konfesional itu akan dikurangi jadi mungkin diganti dengan videotron atau apa segala macam sehingga itu bisa apa namanya tidak lagi mencemari yang tadi itu entah mencemari lingkungan entah penempatannya atau mungkin nanti kita enggak tahu habis masa kampanye ini kan masuk masa tenang biasanya kalau masa tenang itu berantakan di mana-mana asal tinggal dibuang saja maka ada skema untuk bikin election jadi memanfaatkan teknologi sehingga kampanye itu tidak lagi sekedar masang masang spandung tapi mungkin dengan videotron atau mungkin yang tadi yang difasilitasi oleh KPU itu media sosial yang ramai lingkungan jadi ada juga disinggung Bang Ade pembaharika terkait dengan partisipasi mili apakah KPU punya target yang harus disapai untuk partisipasi mili tapi jangan dijawab dulu oke jangan kemana-mana tetap bersama orasi semua bisa bicara di sini kembali bersama orasi semua bisa bicara di sini nah kembali kembali lagi nih cuma memang kayaknya kalau usan terputus target partisipasi pemilih untuk Mola Jambi berapa kira-kira ya partisipasi itu endingnya ya Bang ya let's dance-nya dari ya itu yang jadi diukur persiapan kita bertahun-tahun berbulan-bulan ujungnya dilihat apa pasti persen partisipasi pemilihnya ya kan dari dari pilkada ini kita sudah menggunakan anggaran yang besar udah pasti dong kita berharap 27 November nanti partisipasinya meningkat gitu ya Bang ya ini meningkat dari partisipasi pemilih sebelumnya pemilih sebelumnya yang lebih dekat ke kita yang mana pilih yang tidak terjauh terpaut berbeda jauh ya kan Bang kalau kemarin di pemilu kita sudah Moro Jambi dengan kondisi cuaca yang hujan kemudian TPS yang banyak banyak realokasi kita masih bisa mencapai 82% kemarin untuk pemilu 82% Alhamdulillah untuk pilkada ini kita lebih berharap lebih tinggi dari itu pastinya karena apa pilkada ini kan kita istilahnya memilih orang tua sendiri bapak kita sendiri gitu loh harusnya effortnya itu harus effortnya harus lebih ini dong lebih besar ketimbang dengan yang kemarin-kemarin pemilu ya mana kontestasinya mereka kenal mungkin ada yang keluarga atau saudara artinya mungkin bisa lebih lebih dekat bisa lebih tinggi partisipasi pemilihnya kita berharap di atas 82% yang kemarin kalau bisa itu 90% di angka 90% why not ya kan Bang iya sih Bang seperti itu Bang Adef ini angka partisipasi ini kan ending dari sebuah kontestasi pemenang pilkada nanti akan muncul dengan perolehan suara sekian persen akumulasi semua itu adalah persentase pemilih angka partisipasi pemilih angka ini akan digunakan oleh banyak pihak KPU mengukur tingkat keberhasilan pemilu ini di angka partisipasi partai politik peserta pemilu akan mengklaim juga itu hasil kerjaan mereka nah apa sih pengaruh angka partisipasi ini dari kacamata politik sehingga ini bisa dijadikan apa oke yang ini berkelanjutan nih jadi angka partisipasi ini sebenarnya nanti berpengaruhnya itu kepada legitimasi politik si pasangan calon terpilih nah jadi dengan tingginya angka partisipasi kemudian dengan dibandingkan dengan perolehan suara yang dia dapat maka nanti itu akan terlihat maka pasangan calon terpilih berarti itu lebih tinggi legitimasinya atau dalam kematian lebih diakui oleh masyarakat jadi nanti dia memenangkan dua sisi pertama dari segi juridis dia sah sebagai pasangan calon terpilih kemudian dari segi politik dia punya kekuatan yang cukup besar dia berarti apa yang selama ini dia tawarkan apa yang selama ini dia lontarkan kita dengan masyarakat itu dinikmati dan masyarakat akan memberikan kepercayaan besar kepada yang terpilih itu nah sehingga dengan demikian maka harapan kita adalah program-program yang nanti akan dirisanangkan dalam visi-visi itu lebih bisa diarealisasikan dengan baik sehingga penting sebenarnya karena kalaupun misalnya kita tidak berbicara angkat partisipasi taruhlah dia partisipasinya rendah karena kondisi dari semua dia secara juridis menang iya tapi secara politis dia kurang legitimate sehingga nanti banyak hal-hal yang akhirnya membuat masyarakat itu sendiri timbul rasa kekecewaan maka sebenarnya dengan tadi disampaikan oleh Mbak Rika 82% partisipasi politik sebelumnya dipilih sama Pilpres nah untuk berkada ini memang kita harapkan semoga lebih meningkat lagi karena kan pemilihan kepala daerah tentu lebih akan berdampak langsung kepada masyarakat dibandingkan dengan Pileg dan Pilpres kemudian yang kedua juga dari mata peli yang ada sekarang itu kan kebanyakan milenial sama Gen Z kayaknya sekarang milenial apalagi Gen Z itu sudah mulai aware dengan kondisi politik sekarang apalagi sekarang kita lihat itu banyak apa namanya Gen Z itu di media sosial sudah banyak membicarakan soal-soal ini sehingga nanti dengan semakin meningkatnya kesadaran politik dari mereka-mereka yang masih muda ini maka kita harapkan partisipasi ini bisa semakin meningkat kalau bagi KPU sendiri angka partisipasi itu apa? kalau bagi KPU sendiri itu ya sebagai wujud keberhasilan kepuasan juga ya jadi KPU akan semakin dianggap lembaga yang paling berhasil karena dia sebagai penelenggara pemilu ketika tingkat partisipasi itu naik karena berarti orang percaya dengan apa yang selama ini sudah diselenggarakan oleh KPU sebagai penelenggara lebih tinggi dari angka pemilu lagi kemarin lebih optimis dan harus optimis harus optimis lebih optimis dan harus optimis tentu ada kekuatan dong yang membuat Mbak Rika yakin dan optimis itu ya saya melihat dari ini ya Bang dari sosialisasi yang dilakukan oleh paslon-paslon masing-masing kita mengamati ini sosialisasi mereka sepertinya masyarakat yang dilibatkan itu cukup besar mereka tidak berhenti-henti dari tatap buka terus pertemuan langsung berusukan yang tidak semua dilakukan jadi artinya itu kan semua ini masyarakat itu elemen masyarakat itu terini jadi sasaran semua jadi saya mengat lebih ini sih lebih optimis lebih tinggi kalau kemarin kan pemilu kita tidak tahu nih calonnya siapa yang dipilih ini karena saking banyaknya kalau ini kan empat cuman ya kan jadi mereka untuk menghapal itu lebih lebih besar kemudian tuh gubernur ini juga hanya dua paslon kota aja cuma dua di sana ya di kota pemiliran gubernur dan bupati suara-sara juga kecil lebih ringan lah ya dan juga ini apa namanya masa kampanye masa kampanye untuk pegada ini kan jauh lebih panjang dibandingkan dengan kemarin pas beli pres gitu ya sehingga apa namanya waktu bagi pasangan calon untuk meyakinkan konsekuennya meyakinkan pemilinya itu bisa lebih maksimal dibandingkan kemarin pilpres yang masa kampanye hanya hitungan hari nah dengan pilpres dan pilat yang masa kampanye sedikit aja di Morojabi bisa 80% lebih nah maka dengan yang sekarang masa kampanye yang cukup panjang kemudian kesempatan bagi pasangan calon lebih maksimal maka diharapkan mudah-mudahan bisa lebih tinggi mbak Rika bang Adek sebenarnya masih banyak yang mau kita kali keren kesiapan tapi dengan adanya optimisme tadi meyakini kita juga lah kalau dulu persiapan pilgada di Morojabi akan berjalan dengan baik ini kena kepebatasan waktu juga diskusi kita mungkin harus kita akhiri namun sebelum diakhiri kami butuh closing statement dulu lah mungkin mbak Rika jalan dulu oke baik closing statement ya bang ya seperti ini pilkade adalah musyawara besar masyarakat ending dari pemilihan ini adalah pelayanan ya bang ya di pelayanan sementara KPU adalah lembaga yang dilegalkan oleh negara untuk menjadi penyelenggara dari proses perebutan kekuasaan ini ya disini perebutan kekuasaan ya bang jadi dalam hal ini udah pasti dong kita pengen memilih pemimpin yang terbaik nanti untuk khususnya di Morojabi berbicara tentang Morojabi dan gubernur untuk di provinsi Jambi jadi harapan saya selaku kami penyelenggara berharap apa yang sudah kita lakukan ini oleh KPU ini dapat diterima oleh masyarakat caranya apa ya jangan lupa 27 November ke TPS seperti itu kan bang ajak keluarga anak saudara jauhkan dari apatis yang disampaikan tadi Bang Adef tentukanlah dari sekarang siapa yang akan dipilih dengan mempelajari visi dan wisinya seperti tagline-nya KPU provinsi itu milih cerdas untuk pemimpin berkualitas jangan lupa 27 November 2024 datang ke TPS oke kemudian semuanya Bang Adef silahkan crossing statementnya baik terima kasih saya dua hal pertama pemilu ini adalah proses demokrasi tadi sudah sampaikan proses demokrasi dan demokrasi itu konsekuensinya adalah pergantian kepemimpinan nah maka proses pemilu ini adalah proses pergantian kepemimpinan kita memilih orang-orang yang betul-betul punya kapabilitas punya kapasitas untuk memimpin suatu negeri atau untuk memimpin suatu daerah kemudian bagi petahana sendiri proses pemilu ini adalah proses petanggung jawaban politis dia dianggap ditolak petanggung jawabannya ketika nanti si petahana itu tidak lagi terpilih sebagai calon berikutnya dan sebaliknya dia akan dianggap diterima kemudian berkelanjutan apabila dia memenangkan proses ini sehingga ini adalah proses apa namanya berdemokrasi dan silahkan kepada masyarakat untuk menampakkan ini dengan sebaik-baiknya jadilah orang-orang yang betul-betul menurut Anda punya kemampuan untuk membawa daerah kita menjadi lebih baik jangan hanya sekedar wah ini hanya sekedar proses demokrasi biasa 5 menit waktunya tapi 5 menit itu bisa menentukan masa depan kita 5 tahun yang akan datang yang kedua untuk teman-teman penyelenggaraan sendiri pertama tadi kita apresiasi tidak baik persiapannya tapi walaupun demikian tentu masih banyak hal yang harus dipersiapkan misalnya bagaimana dengan teman-teman kita yang disabilitas misalnya itu KPPU juga harus memutimbangkan entah itu disabilitas mental disabilitas yang lain misalnya fisik mereka itu kan tetap punya hak pilih nah konsep demokrasi itu dalam kerangka hak asasi manusia setiap orang wajib diberikan kemampuan atau diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baik mungkin jadi kita tidak ingin nanti ada warga kita yang kena mereka punya apa namanya punya latihan belakang keterbatasan fisik atau mental yang agak kurang sehingga mereka tidak punya hak pilih gara-gara penyelenggaranya belum siap maka kita harapkan waktu yang tidak berapa hari lagi ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin sehingga nanti semuanya bisa memilih sehingga ujung-ujungnya tadi yang disampaikan tingkat partisipasi publik itu bisa tercapai dengan maksimal begitu ya oke terima kasih sudah hadir Mbak Rika juga jaga kesehatan Mbak siap dan tentunya semua kesiapan itu akan menjadi harapan bagi masyarakat karena masyarakat tahunya penyelenggaran pemilu sudah disiapkan dan itu akan terduju pada tanggal 20.000 Oke Bang sekali lagi terima kasih Mbak Rika karena cerita pemilunya tidak bakal habis dan cerita pemilu adalah proses endingnya memang pada hari dan tanggal penggunaan suara tapi pasca itu hasil pemilu akan berlanjut ceritanya untuk pemimpinan calon terpilih dengan program pengurang pembangunannya dan persiapan pemilu yang akan berikutnya jadi nyambung terus nih kita akan dilong terus oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati Mbak Rika 15 hari ke depan itu sudah sangat singkat dan akan terbukti nanti bahwa pada hari tanggal penggunaan suara tepatnya tanggal 27 November 2024 akan ketemu yang namanya TPS surat suara dan istilah rakyat akan menentukan pilihannya dengan pasangan calon yang sudah disediakan oleh KPU dalam surat suara dan kesempatan ini adalah kesempatan terbesar bagi masyarakat untuk menentukan pilihannya untuk menentukan pemilih untuk menentukan pimpinan terbaik di daerahnya masing-masing terima kasih tetap bersama orasi dan tentunya kita akan ketemu dengan dialog-dialog berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam orasi semua bisa bicara di sini selamat menikmati